Intro Senang banget nih sih Pertemuan ketiga kita Di hari ini Hari ini belajarnya teori sih Cuman aku mau ngasih sedikit Tabar bahagia Sebenernya Ibu Dani Jadi hasil dari pelatihan Kemarin yang ketemuan Pembuatan poster itu Beberapa anak-anak Sudah mengumpulkan Sudah mengidipkan kembali Kemarin total Terjual 10 paket Kita jualnya Satu paket Disini 6 Harganya 45 ribu Nanti dananya langsung Diteransur Ke masing-masing pengrajin Nah kemarin Sudah ada 10 nih kurang lebih Yang masuk dan terjual Masih munggu lagi Beberapa karya Kanak-anak yang masih lagi proses Kediting ya Mbak Astrid Mudah-mudahan Penjualannya bisa lancar Semuanya Supaya bisa Banyak teman-teman kita ya Kita juga secara ini Juga lagi mempersiapkan Untuk pengiriman-pengiriman Ke beberapa teman-teman Yang minta dikirimin Bahan-bahan nih Dan itu Dari latihan kedua Sudah ada hasilnya Ibu Dhani Iya betul Kita terlihat nyata Hasilnya Dan itu benar-benar Teransurkan dari Banyak teman-teman nih Mulai dari Komunitas-komunitas Bahan-sampah Yang ikut serta Untuk mendonasikan Kain DVD-nya Sampai ke Anak-anak Dan orang tuanya Yang pastinya Ngedamping ini Luar biasa banget Kali ini kita akan Berbicara mengenai Bagaimana Mengadministrasi Dan membuat Pembukuan Nah sedikit Agak Kalau Teman-teman UMKM Bilangnya Agak ngebul nih Topik pembukuan ya Mudah-mudahan Disini Nggak sampai ngebul-ngebul Amat gitu ya Pendamping-pendamping Yang Menyertai Adik-adik Peserta Pelatihan disini ya Karena Pada dasarnya Sebetulnya Topik ini Memang menjadi Basic topik Yang berhubungan Dengan Pengelolaan Usaha Jadi Nggak bisa dipungkiri Ini menjadi hal penting Di dalam Membangun Satu usaha Bagaimana Kebiasaan pengusaha Di dalam hal ini Saya melihat Ada ke Ada empat hal Yang Perlu dibangun Di dalam hal ini Yang pertama Adalah Pola kerja Pola kerja Yang sistematis Pola kerja Sistematis Itu adalah Melakukan Perapan Satu sistem Yang memiliki Aturan baku Aturan bakunya Apa nih Kok Buat poster aja Harus aturan baku Ada Bapak Ibu Pola kerja Itu perlu Dibangun Dan Sebagian Dari Bapak Ibu Putra-putrinya Karena beragam Disabilitasnya Perlu Dibuat Satu pola Untuk mereka Memang punya Satu kebiasaan Yang nantinya Secara sistematis Akan ikut Pada Satu pola Pola produksi Pola administrasi Pola rutin Harian Dan seterusnya Nanti saya Nanti saya akan Kirimkan Di Group Adalah Format Dalam Bentuk Excel Yang nanti Bapak Ibu Bisa print Nanti Putra-putri Bapak Ibu Bisa didampingi Untuk ikut Mengisi Di dalam Kolom-kolom Yang ada Kolomnya Adalah Terkait Dengan Bahan Kolom Produksi Kolom Hasil QC Quality Control Dan Jumlah Yang dikirimkan Karena nanti Bapak Ibu Akan bisa Melihat Mengajarkan Kepada Mereka Proses Bagaimana Melakukan Quality Control Terhadap Hasil Yang sudah Dilakukan Proses ini Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Akan punya Form seperti ini Saya kirimkan Nanti ke Group Nanti Bapak Ibu Akan mengisi Ya Tadi Seperti Ibu Nana Sampaikan Bapak Ibu Bisa mengisi Sesuai Dengan Proses Kerja Yang sudah Dilakukan Jadi Bisa Diisi Dari Nomor Urut Satu Dan Susnya Pada Tanggal Berapa Setiap Selesai Satu Produksi Proses Produksi Dilakukan Pada Hari Itu Ajak Mereka Menghitung Dan Mencantumkan Jumlah Produksinya Jumlah Apa Adanya Dimasukkan Misalnya Sepuluh Produk Sepuluh Koster Dimasukkan Di sini Kemudian Berapa Jumlah Yang sudah Dicek Kualitasnya Nanti ajak Dia untuk Melakukan Penilaian Dan Kemudian Menghitung Berapa Yang Kualitasnya Sudah Sesuai Dengan Standar Jadi Standar Tadi Ada Satu Yang Kualitas Terbaik Bisa Dia Perbandingan Sendiri Sebagai Acuan Dan Kemudian Berapa Yang Nanti Dikirimkan Di Store Nah Bapak Ibu Di UMKM Center Bu Mega Dengan Mbak Ia Yang Selalu Membantu Bapak Ibu Untuk Mencatat Setiap Penerimaan Yang Ada Nah Sehingga Bisa Sama-sama Dicocokkan Tetapi Yang Paling Penting Putra Putri Bapak Ibu Bisa Juga Nanti Suatu Ketika Mandiri Melakukan Pengadministrasian Ini Untuk Kedepannya Dia Memang Betul-betul Mengelola Proses Administrasi Produksi Ini Nah Bagaimana Kenapa Kok kita Harus Mengelola Keuangan Karena Sebenarnya Apapun Yang Dikembangkan Yang Akhirnya Bisa Menjadi Uang Itu Bisa Dikembangkan Uang Yang Sudah Didapat Dari Hasil Mencari Tadi Dalam Hal Ini Misalnya Berupaya Membuat Oster Itu Adalah Dengan Sumber Daya Limbah Yang Ada Perca Perca Yang Ada Yang Sudah Tidak Terpakai Dan Kemudian Hasilnya Diterima Dan Kemudian Dikelola Dan Kemudian Dibagi-bagi Dibaginya Gimana Uangnya Itu Tidak Semuanya Dipakai Habis Tetapi Nanti Ada Nilai Yang Harus Disimpan Ada Nilai Yang Nanti Akan Dibiasakan Untuk Investasi Lagi Ke Usaha Ini Dan Seterusnya Nah Semua Itu disebut Dengan Dana Untuk Bisa Mengembangkan Tujuan Usaha Itu Itu Sendiri Sesinya Untuk Hari Ini Saya Akhiri Bapak Ibu Sampai Disini Nanti Kita Ketemu Lagi Di Sabtu Depan Praktek Ya Budani Ya Nanti Kita Umumkan Kita 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 Praktek Apa Dalam Waktu Dekat Karena Kita Di Pertemuan Berikutnya Akan Latihan Untuk Produksi Yang Lain Oke Bapak Ibu Sampai Jumpa Lagi Ya Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Bu Enda Terima Kasih Selamat Cari selamat menikmati